Halo, selamat datang di video untuk kuliah keamanan perangkat lunak mengenai secure coding. Jadi kita akan bahas secure coding ya. Secure coding ini adalah praktek dalam pengumuman perangkat lunak komputer untuk menjaga insiden yang memanfaatkan celah keamanan yang dimiliki oleh perangkat lunak. Celah keamanan itu, jadi ini dari celah. Celah keamanannya itu bisa dari cacat, defect, bug, atau dari kekurangan logika. Jadi, tiga inilah yang sering diserang atau dieksploitasi oleh penyerang. Di video sebelumnya kita sudah bahas jenis-jenis penyerangan, serangan. Jadi, kesalahan yang relatif kecil sekalipun itu bisa menjadi celah untuk penyerangan tersebut. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi kode yang tidak aman, kita bisa menghindari tiga ini dan ya tentu saja menghindari penyerangan. Nah, jadi bagaimana bagaimana memastikan kode kita itu benar-benar aman? Sebetulnya, kita tidak akan pernah bisa memastikan kode kita itu benar-benar 100% aman. Tidak bisa. Jadi, tidak akan bisa 100% aman. Pasti ada saja celah yang bisa dieksploitasi. Makanya kan semua software yang ada di dunia ini pasti mengeluarkan patch atau update gitu ya. Windows kita tahu sering mengeluarkan patch. Kemudian, ya operating system yang lain juga sama. Mac OS sama. Ubuntu sama. Sentos sama. Dan semua operating system itu pasti mengeluarkan patch. Kemudian, software-software yang lain juga sama. Game-game juga sama. Pasti mengeluarkan patch. Karena pasti ada celah-celah yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Kita juga bisa tahu bahwa ini tuh software kita itu tidak aman. Jadi, kita sebenarnya tahu ada celah di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, tapi belum kita perbaiki, tapi belum dirilis. Itu juga bisa. Nah, yang bisa kita sebutkan atau kita bisa klaim adalah software kita itu 100% lulus uji, lulus testing. Jadi, ini bisa kita klaim. Software lulus uji. Kenapa? Karena testing atau pengujian itu measurement atau pengukurannya jelas. Jadi, kita biasanya punya sebuah skenario. Ada A, B, C atau 1, 2, 3, 4, 5, sampai misalkan 100 atau 200 step. Nah, kalau semuanya pas, lolos, artinya ya ini lulus uji atau lolos uji atau lolos testing gitu. Nah, tapi tetap aja. Ini bukan berarti aman gitu. Jadi, ini bukan berarti aman. Jadi, karena ya bisa saja ada yang terlewat dari skenario testing tadi gitu. Misalkan ada, kalau terlewat itu kan kesannya kita tahu tapi lupa atau ya terlewat lagi itu terlewatkan. Nah, ada saja yang di luar pengetahuan kita atau bahkan jenis serangan terbaru gitu. Nah, bahkan untuk program yang sangat kecil pun, itu kita harus pastikan betul-betul bahwa codingnya itu aman. Jadi, tidak ada yang betul-betul pasti ya. Jadi, tidak ada yang absolut. Jadi, tidak ada yang 100% aman tadi. Jadi, karena software itu tidak bisa 100% aman, makanya adalah manajemen risiko. Jadi, bagaimana misalkan penanganan kalau ada bug. Contoh di Windows itu, kalau ada bug, muncul blue screen. Blue screen itu akan mendamp atau membackup memori. kemudian menyimpan log error. Dan kalau misalkan Anda mengizinkan atau kita mengizinkan sebagai user, dia akan mengirimkan ke Microsoft. Kemudian setelah itu, dia akan restart otomatis. Itu adalah salah satu manajemen risiko ini ya, apa namanya, dari Windows untuk penanganan kesalahan. Itu untuk kesalahan yang, ya, bug. Yang kita tidak tahu apakah itu sebetulnya. Sebetulnya bisa jadi ada celah keamanan sih di sana. Ada, bisa muncul virus. Ada apa gitu, bisa disusul virus. Nah, untuk yang lain juga sama. Misalkan, sebuah e-commerce. e-commerce itu kan transaksinya mungkin kalau yang udah gede, bisa perhari itu bisa ribuan atau bahkan jutaan, mungkin jutaan transaksi gitu. Kalau misalkan dia di-infiltrate, disusupi, kemudian database-nya diacak-acak gitu. Nah, mereka, si pengelola e-commerce itu harus punya, ini dong, manajemen risiko gitu. DB dihapus misalkan. Nah, harusnya si pengelola itu punya backup. Gitu. Sebelum, sebelum, apa namanya, di-rolling, jadi biasanya DB itu juga ada beberapa. Nah, misalkan, kalau yang konvensional itu kan gini ya. Satu DB, kemudian satu aplikasi. Nah, harusnya punya beberapa instan. Gitu, ini DB, ini DB, ini DB. Bisa ke satu aplikasi atau bahkan bisa juga ini DB, ini DB. Ini DB. Ini DB. Ini aplikasi. Ini aplikasi. Ini aplikasi. Ini, selain meningkatkan performa, misalkan e-commerce yang gede lah. Ebay misalkan ya. Atau Amazon gitu. Yang ini di Singapur. Ini itu di Singapur. Ini di Hongkong. Misalkan ini di Jepang gitu. Untuk daerah Asia aja gitu. Nah, ini kan jadinya lebih cepat aksesnya gitu. Bisa juga kalau misalnya ini fail, ini ke sini. Kalau, apa namanya, jadi langsung switch gitu. Nggak harus gimana-gimana, nggak harus nunggu lama gitu. Ini datanya selalu sinkron. Gitu. Jadi kalau misalkan, ini diserang DOS misalkan. DOS ke Singapur, ya langsung yang dari Singapur itu diarahkan ke Hongkong. Atau ini yang DOS. Ya, yang di sini. Tapi DB-nya tetap ke Singapur misalkan bisa. Atau DB-nya ke Hongkong juga bisa. Nah, ini salah satu manajemen resiko. Nah, jadi. Memang kalau misalkan di Runut ya. Terlalu banyak kemungkinan. Ya bisa jadi. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Tapi tetap aja ada serangan yang tidak bisa dicegah. Atau tidak bisa dikelola gitu resikonya. Nah, jadi. Ini. Yang bisa kita lakukan, ya itu tentu saja kan dari pengalaman ya. Yang bisa kita lakukan adalah pengujian lebih banyak. Dan lebih beragam. Gitu. Jadi kita harus ketahui. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Gitu. Nah. Di kuliah keamanan prakatunak itu kita akan membahas security dari java. Kan dari semester 1 kayaknya atau 2. Sudah belajar java ya. Kemudian dari awal semester ini juga sudah direfresh lagi menggunakan Spring. Nanti kita akan menggunakan Spring praktiknya. Nah java ini targetnya untuk enterprise. Enterprise itu adalah ya untuk perusahaan gitu. Untuk multi unit multi organisasi gitu. Untuk skala besar. ini yaitu skala enterprise. Atau skala besar gitu. Jadi pasti memperhatikan keamanan. Itu karena ya. Ya untuk enterprise atau perangkat tunak dengan skala besar. Yang diutamakan adalah stabilitas. Stabilitas. Jadi bukan. Bukan kecepatan. Bukan kenyamanan. Tapi stabilitas. Yang utama itu stabilitas. Yang mana diantaranya adalah keamanan. Gitu. Misalkan ada yang bilang. Bang. Pakai. Apa ya. Pakai bahasa A lebih cepet. Kenapa bang ini gak pakai bahasa A ya. Untuk. Ini udah stabil pakai Java gitu. nah di java itu salah satu contoh keamanannya itu adalah manipulasi pointer manipulasi pointer dilakukan secara implisit kenapa? karena pointer ini berhubungan dengan memori memori bisa jadi ada kebocoran memori kalau tidak dikelola dengan baik jadi object oriented itu object oriented programming itu pasti berhubungan dengan pointer jadi kalau misalkan ada yang pernah menggunakan bahasa C++ C++ untuk pemrograman berhubungan objek itu ada yang dimaksud dengan pointer jadi pointer itu kalau dulu di KPLBO ada balon-balon misalkan ini object A nah kemudian ada object B gitu nah kemudian C B ini dihapus dia ke balon di assign ke balon yang lain nah itu pointer nah ini dikelola oleh java jadi programmer bisa ya tidak perlu memanipulasi pointer secara langsung yang pertama lebih memudahkan programmer programmer java yang kedua lebih aman jadi ini selain memang memudahkan 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 dan juga lebih aman karena ya ya kita gak tau kan kalau untuk programmer yang sudah expert mungkin akan lebih mudah kalau mereka bisa punya kendali ke pointer juga dan lebih aman juga mungkin karena mereka sudah punya pengalamannya tapi kan mungkin kalau untuk programmer yang level-level beginner sampai medium mungkin belum punya pengalaman yang cukup untuk pointer ini ya akan terjadi banyak memory leak atau kebocoran memory kemudian selain itu juga ada pengelolaan array kalau misalkan ada apa namanya pengaksesan out of bound juga di dikelola oleh java dengan baik itu tidak tidak terjadi sistem crash kemudian kemudian java ini adalah strong type strong type ini kebalikannya adalah javascript atau php tanpa tipe jadi tidak didefinisikan tipenya kalau java kan didefinisikan kita punya variable string as misalkan seperti itu integer i nah ini lebih apa ya jadi lebih pasti jadi tidak akan terjadi kesalahan kalkulasi misalkan biasanya kalau di javascript itu atau di php misalkan terjadi misalkan string dikalikan dengan integer atau sering dikalikan dengan string atau ditambahkan malah jadi concap gitu kalau di java enggak itu lebih lebih akan kemudian ya java juga punya jvm yang mengverifikasi bytecode dari kode-kode yang tidak aman jvm jvm ini kekhasan java jvm ini singkatan dari java virtual machine jadi java virtual machine ini mesin yang menginterpret atau menerjemahkan bytecode menjadi proses native sistem operasi yang ini yang membedakan dengan bahasa native yang baru-baru native jadi contohnya C atau C++ di Windows misalkan kalau di compile atau di build itu jadi exit jadi dia langsung dijalankan di level sistem operasi sedangkan untuk java itu jadi bytecode bytecode dijalankan oleh jvm jadi itu lah kenapa kita harus punya jre untuk menjalankan aplikasi java atau java runtime time environment untuk mengembangkan perangkat lunak java kita harus menggunakan cdk atau java development kit misalkan java juga punya security manager dan security api jadi bedanya kalau security manager ini dia nempelnya di jvm jadi dia yang memastikan kode-kode yang dijalankan itu ya aman kalau ada yang tidak aman akan diisolasi sama seperti sandbox di antivirus kemudian kalau security api itu ini digunakan oleh programmer jadi di dalamnya ada library atau kumpulan kelas-kelas ada metode-metode untuk security security atau keamanan gitu nah untuk pertemuan kali ini demikian untuk pengenalan secure coding kita akan lanjutkan nanti dengan pembahasan yang lebih mendetail untuk masing-masing kerentanan baik terima kasih